Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di sudut edukasi Belajar mudah dan menyenangkan Kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan dari buku ISPS Matematika Untuk SD kelas 5 Di latihan ulangan bab 2 paket 1 Kalau kemarin kita sudah mengerjakan Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 5 Yang bagian A Selanjutnya kita ke nomor 6 Oke jadi disini Setelah 15 menit sepeda motor Yang dikendari Pak Tony Telah menempuh jarak sejauh 10.000 meter Kecepatan rata-rata sepeda motor Yang digendarai Pak Tony adalah Oke jadi diketahui Waktunya adalah 15 menit Ini kita jadikan jam berarti 15 dibagi dengan 60 Satuannya jam Ini bagi 15 Dapat 1 Dibagi 15 Dapatnya 4 Atau sama dengan 1 per 4 jam Kemudian jaraknya adalah 10.000 meter 10.000 meter Kalau kita ubah ke dalam kilometer Berarti sama dengan 10 Kilometer ya Karena naiknya adalah 3 Kalau kita gunakan Tangga itu ya Kemudian ditanya Berapa kecepatan rata-rata Maka kita jawab Untuk menentukan kecepatan Rumusnya adalah Jarak dibagi dengan Waktu Berarti jaraknya tadi adalah 10 kilometer Dibagi dengan waktunya 1 per 4 jam Sama dengan 10 Dikalikan 4 per 1 Jadi Kalau pembagian itu Kita ubah ke dalam bentuk perkalian Karena ini pecahan Kita ubah ke dalam bentuk perkalian Maka ini dibalik Jadinya 10 Dikalikan 4 per 1 Hasilnya adalah 40 kilometer per jam Atau jawabannya adalah Yang B Oke jadi Kecepatan rata-rata Sepeda motor yang dikendarai Pak Tony adalah 40 Kilometer Per Jam Lanjut ke soal Nomor 7 2 liter Per detik Sama dengan Titik-titik liter Per jam Jadi ini satu hanya liter Sudah sama Kemudian ini Detiknya diubah Menjadi jam Maka langsung saja Jadi 2 liter Detik diubah menjadi jam Karena 1 jam itu adalah 3600 Detik Maka 1 detik itu berarti 1 per 3600 jam Atau sama dengan ini 2 Karena ini pembagian Kita Supaya bisa dihitung Kita ubah ke dalam perkalian Ini dibalik Jadinya 3600 per 1 Dibah ke dalam Untuk perkalian Berarti tinggal kita kalikan 2 kali 3600 Hasilnya adalah 7200 liter per jam Atau jawabannya adalah Yang C Jadi untuk jawaban Nomor 7 Adalah C Yaitu 7200 liter Per jam Lanjut ke soal Nomor 8 108 Desimeter kubik Per jam Itu sama dengan Berapa mililiter Per detik Oke Untuk nomor 8 108 Desimeter Per jam Desimeter kubik Per jam Sama dengan Berapa mililiter Per detik Ingat ya Satu desimeter kubik Itu sama dengan Satu liter Satu liter itu sama dengan Satu desimeter kubik Maka ini Desimeter kubik Sama dengan liter Dari liter Diubah ke Mililiter Ya Liter ke Mililiter Berarti dia Adalah turun 3 Maka kita kalikan Dengan seribu Maka 108 Kali Seribu Mililiter Dari jam Ke detik Satu jam itu adalah 3600 detik Maka Dibagi dengan 3600 detik Hasilnya adalah Ini kita kalikan Ini tadi kita coret Nolnya Berarti 108 Kali 10 Adalah 1080 Dibagi dengan 36 Hasilnya Yaitu 30 Mililiter Per detik Maka Jawabannya Adalah Yang A Oke Jadi jawaban Untuk nomor 8 Adalah A 30 Mililiter Per detik Lanjut ke Soal nomor 9 Sebuah pancuran Mengalirkan air 8 liter Dalam waktu 10 menit Debit air Yang keluar Dari pancuran Tersebut Adalah Ini yang ditanyakan Adalah Debit air Yang keluar Dari Pancuran Oke Nomor 9 Yang ditanyakan Adalah Debit Diketahui Volumenya 8 liter Kemudian Waktunya Adalah 10 menit Kita ubah Kedalam jam Menit Dijadikan jam Berarti Dibagi dengan 60 Maka 10 per 60 Jam Ini bisa kita coret Nolnya Jadinya 1 per 6 Jam Kemudian Debit Rumus dari debit Adalah Volume Dibagi dengan Waktu Volumenya Adalah 8 liter Kemudian Waktunya Adalah 1 per 6 Maka Untuk bisa dihitung Kita ubah Kedalam bentuk perkalian Kita balik 8 Kalikan 6 per 1 Sama dengan 48 liter Per jam Jadi jawabannya Jawabannya adalah 48 liter Per jam Oke Untuk jawabannya Nomor 9 Karena 48 liter Per jam Berarti jawabannya Yang tepat Adalah yang C Oke Untuk soal Terakhir Di bagian A Ini Debit air Dari sebuah keran Itu 100 Desimeter Kubik Per menit Waktu yang Diperlukan Untuk mengisi Kolam Yang volumenya 24 meter Kubik Adalah Oke Jadi Untuk nomor 10 Debitnya Itu 100 Desimeter Kubik Per Menit Ini Desimeter Kubiknya Sudah tetap Menitnya Kita ubah Kedalam Jam Berarti 100 Desimeter Kubik 1 Menit Itu Adalah 1 Per 60 Jam Maka 100 Desimeter Kubik Per 1 Per 60 Ini Kita balik Berarti 100 Sekalikan 60 Per 1 Hasilnya Adalah 6000 Desimeter Kubik Per Jam Ini Satuannya Sudah kita Ubah Dalam Bentuk Jam Kemudian Volumenya Ini Adalah 24 Meter Kubik Maka Karena Desimeter Kubik Kita Samakan Dari Meter Kubik Ke Desimeter Kubik Turun Satu Karena Pangkatnya Tiga Kubik Maka Kita Kalikan Dengan Seribu Hasilnya 24 Desimeter Kubik Maka Ditanyakan Berapa Waktu Yang Dibutuhkan Waktu Berarti Volume Dibagi Dengan Debit Sama Dengan 24 Ribu Volumenya Ini Dibagi Dengan 6000 6000 Itu Debitnya Kita Coret Nolnya Berarti 24 24 24 Dibagi 6 Hasilnya 4 Jam C Jadi Waktu Yang Diperlukan Untuk Mengisi Kolam Yang Volumenya 24 Meter Kubik Adalah 4 Jam Oke Mungkin Ini Dulu Pembahasan Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Untuk Mendapatkan Jawaban Jawaban Atau Pembahasan Pembahasan Dari Soal Soal Buku ISPS Matematika Ikuti Terus Di Channel Rif Anista Terima Kasih Dan Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh